Intro So guys hari ini kita bakalan mainin game Black Desert Online Dimana video ini disupport langsung oleh developernya Jadi thank you banget buat developer untuk support video ini Dan kita langsung aja masuk ke gamenya Ya jadi game ini adalah game MMORPG di PC Dan kalian kalau misalkan mau main bareng atau mau main sendirian Kalian bisa langsung aja klik linknya ada di deskripsi Dan satu karakter disini kita bisa masuk ke semua server yang ada disini Jadi gak usah khawatir kalian masuk ke server Balenot, Kalpeon Kalian bebas Jadi gak usah bikin karakter baru lagi di dalamnya Jadi cukup satu karakter bisa masuk semuanya Dan disini gue udah buat karakter sebelumnya Udah level 12 Tapi disini gue mau nunjukin nih Kalau di game ini tuh ada yang namanya Robust Karakter Dimana kalian bisa bikin karakter itu sesuai keinginan kalian Mau dibentuknya kayak gimana Matanya gede sebelah Kayak gimana lah Mau peng palanya Itu gimana kalian ya Dan disini gue langsung aja bikin karakter baru Kayak disini pertama kalian bisa milih karakternya Kayak semacam jobnya apa Kalau ini ada Wario, Ranger, Sword Grand Dan ini banyak banget ada 12 Gua sebelumnya milih Musa Karakternya Sangar Tapi karena ini percontohan Gimana kalau kita coba untuk Valkyrie Valkyrie Wah ini kayaknya cukup Sangar ya cewek ini Oke kita pilih ini aja Dan kita coba untuk create Oke Nah ini dia Robust karakter ini kita bisa pilih Palanya kayak gimana Mukanya kayak gimana Bodinya kayak gimana Voicenya kayak gimana Itu gimana kalian Karena karakter action juga bisa diganti-ganti Ini cuacanya tuh kayak Background doang Kayaknya background doang deh Ya korreksi gue kalau salah ya Maaf nih Nah ini ada horoscope nya Gak tau ini apa Fungsinya juga gak tau Tapi ya gak apa-apa Kita coba Shield aja Karena dia Tadi ada shield nya Jadi gue milih shield Ya Gitu Dan disini kita bisa milih-milih Kayak rambutnya kayak gimana Ancah Wadaw Ya kalian yang suka berhayal ya Apalagi yang jomblo-jomblo Kalian bisa langsung Membuat karakter Bayangan Kekasih impian kalian kayak gimana Tapi karena disini gue Hanya mencontohkan saja Itu contoh kecilnya aja Bahkan bodinya Wow Wow Bahkan bodinya pun Kalian bisa gede-kecil gitu loh Tunggu Jadi gendut Jadi kurus Gendut-kurus Gendut-kurus Ya gitu Dan kalau misalkan kalian memang males Untuk bikin karakter sendiri Kalian bisa Ke beauty album Yang ada di bawah sini Kalian tinggal klik aja Dan kalian bisa lihat disini Oke Di galerinya Lihat banyak karakter-karakter Yang udah dibuat sama orang lain Karena gue mau Cepet Jadi gue coba Lihat top ranking aja Wadaw Kita pilih yang paling Atas Paling terkenal ya Oke Dan kita lihat hasilnya Wow Kok pendek banget Eh Eh pendek Oh oke Wow Keren juga ya Dan kita langsung ke Creation complete Enter Dan boom Kita udah punya karakter sendiri By the way Kok bajunya jadi gembel Dan Di dalam game Nanti gue bakalan Coba ikutin tutorialnya lagi Karena ini juga Hero baru Seh hero baru Ya jadi hero baru yang Gue mainin Jadi gue belum tau Kombonya kayak gimana By the way Ngomong-ngomong soal kombo Jadi kalau di game ini Kita tuh Punya Shortcutnya lah Kayak Gak usah mencet banyak Tombol Tapi cukup satu tombol Kita bisa bikin kombo Gitu Iya Kita masuk Ke awal gamenya Jadi jangan khawatir Bagi kalian semua Yang masih newbie Karena termasuk Gue pun Masih newbie disini Tapi langsung bisa Karena ada Tutorial di awalnya Oke Ini masih pusing apa Jetlag apa gimana ya Oke Move your mouse To look around Oke Kita WASD Buat gerak Ya Kalau misalkan Game-game MWPG Memang PSD Pertama kalinya ya Dan ya Kita disuruh Ikut-ikutin dulu Jadi kalian Gak usah terburu-buru Mainin begini tuh Nah disini Cukup simple Karena ada Tutornya Terus kita Kalau misalkan Mau interact Mencet R Go back I B 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 I To open inventory Oke Pencet I Nah Kita bisa lihat Inventory kita Dapat HP Potion Ya Oke Lumayan Klik kanan Buat use Oke Sip Klik kanan Dipakai Pencet 1 Untuk key option Oke Jadi shortcutnya Pencet 1 Oke Sip You can call me By pressing Tanda beginian Oke Jadi Ya Begitu Ini quest Oke Jadi Kalau misalkan Kita mau Nyari quest Kita tinggal Pencet Tanda Garis miring Di keyboard Kita Begitu Ini cukup Simple sih Menurut gue Untuk Newbie Kayak gue Gini ya Dan btw Ini Pedangnya Kecil Tapi pas Disabet Seh Gede juga ya Kalau yang Di karakter sebelumnya Pencet E Itu kan Ada Yang namanya Combo oriented Non target Combat Dimana Kita gak usah Pencet banyak Dan Kita cukup Pencet satu Tombol Itu udah Bikin kombo Gitu loh Dan itu Bisa kita Cek juga Di K Jadi di K Itu ada Skill Skillnya Gitu Jadi Semakin Level kita Tinggi Kita bakalan Unlock Kombo Kombo Gitu loh Contohnya Kayak gini Ini ada Klik kiri Sama klik kanan Nanti Dia bakalan Ngeluarin Skillnya Kayak gimana Terus yang Ini Pencet Kiri Klik Kiri Atau Kekanan Kekanan Klik kanan Aduh Gimana sih Ngomongnya Belibet Eh gak deh Ini udah bisa Wah 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 Oke Udah sedikit Bisa ya Kalian Kalo misalkan Pusing Tinggal Kekan aja Terus liat Kombo Kombo Kayak gimana Oke Oke Misi kita Suruh kesini Kita ikutin Aja Kita ikutin 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 Dan Ya Absensi dulu Biar rajin Oh ini kita ke training campnya guys Kita ke training campnya Dan Satu hal yang mengganggu disini adalah Bocah ini coy Ya itu Dia selalu teriak-teriak Oke Suruh pencet tap Nah pencet tap Kita masukin Senjata Oke Thank you Ini udah Udah pukul ya Btw Oke Step 4 Klik kiri klik kanan Oke Ternyata Oh Oh ternyata gitu pak Oh ternyata Klik kiri klik kanan Itu efeknya begitu ya Try Using the following skill In a row S Klik kiri Oh gitu Oke Kita dibelajarin Kombo disini ya Eh dibelajarin Diajarin kombo disini ya Oke Jadi cukup bermanfaat You can call me baby racing Oke Sip Gue panggil dah Gue emang ngikutin aja Orangnya Anaknya penurut Ini maaf ya guys Kalo misalkan gue kurang Jelas ngejelasinnya Karena gue juga nyubi Kita sama-sama nyubi Kita lanjutin skillnya Eh skillnya Questnya Dan disini kita pencet tab Untuk Masukin Si pedangnya Peres Oh to open The quest windows Oke Terus orang dot Are your Quote target Move the cursor over them To see the name Oke Yang orang-orang itu Katanya itu adalah Quest targetnya Oh yang gini Ah Siap 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 Oh iya Gue hampir lupa Jadi di game BDO ini Pencet T Maka dia akan otomatis jalan Ikutin Si arahnya ini Dan disini gue mau Ngasih tau aja ke kalian Bahwa disini itu Ada namanya Guild War Yang diadain tiap hari Bisa juga tiap minggu Dimana itu Fungsinya untuk Dapetin duit tentunya Dan juga Memperebutkan wilayah Jadi wilayahnya itu Nanti Rebutan Gitulah Pokoknya Yang menang Dapetin wilayahnya Kayak gitu Terus tau gue itu Namanya Kalau gak salah Daily No Day War Atau Weekly Conquest War Dan gue udah liat Di Youtube itu Seru banget coy Pecah parah Rusuhnya itu Teratur gitu loh Jadi bagi kalian Yang suka perang Dan suka Kompetitif ya Di game ini Juga bisa pak Oke ini Misi kita udah Komplit Kita panggil Si kunyuk kecil ini Saya kunyuk kecil Dan btw disini Gue udah Ada Padnya Cuma padnya Di karakter yang satu lagi pak Gambarnya Bening Bening Gak ngerti Gue Cuman gue gak tau sih Ini hasil recordan Dan editan Dan juga hasil Dari uploadan Ke Youtube Kayak gimana Gue rasa sih Bakalan ke kompres Kompres Seperti gitu Jadi kurang maksimal Tapi kalau kalian Mainin langsung Ini beningnya Parah coy Oke mungkin lu Pengen liat gue Pake kombo Jujur Kalau untuk karakter ini Gue gak begitu suka ya Tapi kalau karakter pertama Gue yang musa itu Gue suka banget Kombonya Karena dia bisa cepet Ngedash Ngedashnya gitu loh Kayak Bisa ngebling Ngebling gitu keren Mungkin gue contohin kali ya Nah Kalau yang ini Gue seneng banget coy Ini Ini keren banget tuh Kita W2 kali Atau Ya Ngedash Ngedash 2 kali gitu Ini Bisa Tuh Tuh Itu bisa Ngebling Ngebling keren gitu loh Jadi gue paling suka Yang karakter ini Karakter gue yang pertama Kita bisa ngerusuh Dan ini Rusuhnya rusuh banget gitu Kombo nya Wah keren banget sih Oke kita Kita hancurin Makan tuh Makan Makan Nah kalau yang disini Kombo nya itu ada Pencet tombol K Ini apa ini Belum gue ambil Lebih Lebih Ini pencet E ya Jadi tinggal sekali pencet Itu Dia ngecombo gitu ya Dan Klik kanan Klik kirinya Begitu Kalau Kalau W nya Dash way nya Ya begitu Ya Ya Begitu dah pokoknya Dia kan bisa langsung aja Cobain Karakter-karakter yang lain Mungkin Kalau misalkan kalian punya Referensi dari gue Atau youtuber yang lainnya Kalian ter Inspirasi untuk pake Karakter tersebut Ya pake aja Gak ada salahnya bos Kalau gue pake musa Ini gara-gara Dia punya Panah juga Jadi Pencetnya itu Pencet shift Klik kanan Dia bisa Nge-aim gitu Nge-aim pake panah Dan Dan by the way Gak kena-kena ya Ya gak kena-kena ya Atau range nya ya Kurang ya Dan bagi kalian semua Yang mau mainin game ini Langsung aja Klik linknya ada Di deskripsi di bawah Dan sekali lagi Thank you buat Developernya Untuk nge-support Video ini Gue Mr.Octo undur diri Salam amatir Bye-bye